Seperti yang kita katakan tadi, muqtada itu artinya yang mengawali kata dalam kalimat, khabar artinya yang memberikan keterangan atau khabar, memberikan khabar untuk muqtada. Di dalam, di sini disebutkan misalnya muqtada adalah kata benda atau isim, muqtada itu pasti kata benda ya, kata benda isim ya, disebutkan di sini ya, yang berada di awal kalimat, kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, dia sebagai subjek ya. Sedangkan khabar adalah kata benda setelah muqtada yang berkedudukan sebagai predikat. Ini subjek, ini predikat. Muqtada di awal, setelah muqtada itu khabar, ya, itu disebut predikat. Ini contoh-contohnya, dia faruq, dia muqtada, faruq khabar. Hiya hilya, hiya muqtada, hiya khabar. Hiya ini artinya dia ya. Yang di awal-awal, yang di awal-awal kata ini, ini asal dia kata benda, maka dia muqtada. Loh, ini kok kata benda, kata benda tak? Iya. Kata ganti ini termasuk kata benda di dalam bahasa Arab. Ya, termasuk kata-kata benda. Kata ganti untuk menggantikan benda itu maksudnya ya. Jadi dia termasuk kata-kata benda. Dan ingat, khabar dan muqtada harus seling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika muqtada berbentuk muzakar, maka khabarnya harus muzakar nih. Muqtadanya muzakar, khabarnya muzakar. Kalau dia muqtadanya mu'annas, khabarnya mu'annas. Ya. Enggak. Ini muzakar. Anta untuk muzakar, maka khabarnya muzakar. Anta untuk mu'annas, maka khabarnya mu'annas. Ana mahmud. Kalau ana ini boleh untuk wanita, boleh untuk pria. Sama. Ana mahmud. Ana mahmudah, boleh. Ana fatimah, boleh. Ya. Jadi ana ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang lain, dikhususkan yang laki. Kalau untuk dia, dengan untuk perempuan beda. Kamu, untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Sedikit ya. Nah. Ini lihat. Tela ah. Dan analisis contoh. Hiya, Faruk. Kata hiya harusnya huwa. Karena Faruk adalah nama laki-laki. Ya. Harusnya huwa Faruk. Huwa hilyah. Kata huwa harusnya hiya. Karena hilyah adalah nama perempuan. Hiya hilyah. Baik. Nah ini tadri diisi. Ya dilatih ya. Ini tolong ditulis ya. Ini enam latihan kita. Nanti akan ditagih. Satu saat kita akan ditagih. Pilihlah yang paling benar yang ada di dalam kurung ini. Huwa. Nah huwa ini untuk laki-laki nih. Contohnya ya. Dia laki-laki. Palibah. Nah ini perempuan nih. Palib. Nah ini laki-laki. Fatimah. Perempuan. Sadiqah. Sadiqati. Perempuan juga. Berarti palib yang benar. Nah gitulah kira-kira. Maka disini ditulis palib. Atau ini dilingkari. Palib. Ya. Nah begitu selanjutnya. Sampai ke bawah. Nah latihan dua juga. Ayin al-muktada awil khabar minal kalimat. Al-latita takhat. Tadi ya. Tentukan muktada atau khabar. Dari kata-kata yang di bawahnya. Ada garis bawah. Yang di bawahnya ada garis. Nah kalian bisa lihat nih. Mudah bukan? Kalau yang pertama itu di awal kata. Pasti dia muktada. Setelah muktada pasti dia khabar. Tinggal ditulis aja. Anta. Anti. Aisyah. Antinya ada garis bawah. Berarti antinya ini adalah muktada. Tulis muktada. Begitu. Begitu seterusnya. Latihan ketiga. Ikhtar asah al-ajwaibah. Ini seperti ABCD ya. Yang paling benar dipilih. Mahazah. Mahazah. Nah tadi ya. Kalau Mahazah berarti dia menanyakan kata benda. Bendanya muzakar. Maka jawabannya Hazah. Berarti bendanya muzakar dong. Berarti kata benda. Kolam Naufal Hasan Umar. Naufal Hasan Umar ini nama orang. Yang ditanya nama benda. Berarti kolam. Kolam itu artinya pena. Begitu seterusnya. Di bawah. Harus latin ya. Sampai lima nomor ini. Atadri. Rabi. Salin lah. Mereka disuruh salin. Ini disuruh salin. Cuma disuruh salin kamu. Agar supaya. Yang bagus ya salinannya. Dibuat seperti ini. Dilatih. Nanti akan kita. Akan kita. Lagi ya. Satu saat latihannya. Latihan yang kelima. Perhatikan. Ratif al-klimat al-atiyah. Ibda. Ibtida. Ibtida. Minil kalimat al-latita ta'had. Nih perhatikan. Susunlah kata-kata di bawah ini. Memulai. Dimulai. Dari kata-kata yang. Ada garis bawah. Yang di bawahnya ada garis. Jadi ini. Kata-kata ini. Masih. Belum tersusun. Ini disusun dengan benar. Dimulai dengan kata yang ada garis. Berarti ini pasti di depan. Man. Oh ini. Ini satu kalimat yang bisa dipahami. Dimulai dari ana. Begitu juga yang selanjutnya. Dimulai dari kata yang. Ada garis bawahnya. Ini disusun. Dimulai dari kata yang ada garis bawahnya. Yang terakhir. Perhatikan. Terjemahkan. At-Tedri. As-Sadis. Latihan ke-6. Terjemahkan. Kalimat-kalimat. Berikut ini. Kalimat-kalimat ini. Ke bahasa Arab. Siapa namamu? Hai saudaraku. Tapi saudaranya laki-laki. Namaku Nabil. Siapa namamu? Ini bahasa Indonesia. Tapi yang ditanya nama. Pakai man atau ma? Saya tanya. Pakai man atau ma? Pakai ma. 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 Ya. Yang ditanyakan adalah na. Na. Ma. Itu perlu terlaten. Nah. Sampai latihan 6 menit. Tolong dilatih di. Buku latihannya. Kesadaran. Tapi nanti satu saat. Akan kita tagih ya. Kalau bisa. Minggu depan selesai. Apakah dikumpul? Tidak. Tapi nanti. Akan saya lihat. Akan saya koreksi. Nanti. Ada satu saat. Dimana. Kita. Ada satu latihan. Ada sesuatu. Momen. Dimana kita. Akan melihat. Semua. Pegiatan kalian itu. Ya. Latihan ini. Sampai. 6. 6 latihan. Ya. Dari halaman. Sampai halaman 16. Ya. Dari halaman. Oh iya. Dari halaman 14. Dari halaman 14. Eh. Dari halaman 15 ya. 15. Sampai halaman. 2. Cuma 2 lembar ya. Tapi banyaknya. Juga usah latihan. Ya banyak. Namanya juga latihan. Ya. Ayo dong. Paham? Paham. 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 Baik. Baik. Paham. Paham.